selamat datang di channel gue Hidayatur dan kali ini gue cuma sendirian tapi kali ini gue mau cerita tentang dua anak muda yang membunuh Abu Zahal jadi buat temen-temen yang muslim nih pasti tau kan siapa Abu Zahal yaitu Fir'aunnya di eranya Nabi Muhammad s.a.w. jadi gimana sih matinya dia nah sebenernya ada dua riwayat ya yang mengatakan tapi gak jauh dari riwayat ini yang bakalan gue bicarain dan insya Allah gue bakalan bahas dua-duanya cuman riwayat riwayat yang gue dapet itu Abu Zahal memang dibunuh sama anak-anak muda gitu anak-anak mudanya siapa yang kita bahas oke jadi ini kisah dua pemuda yang ikut perang badar di sama Rasulullah s.a.w. jadi saat itu di eranya Nabi Muhammad di perang pertama perang terbesar pertama yaitu perang badar ada dua pemuda yang sangat benci banget sama Abu Zahal nah pemuda ini usianya masih 16 tahun jadi jadi pemuda ini ada dua orang kakak beradik jadi kakak beradik gitu jadi yang satu umurnya 16 tahun yang lalu gue gak tau gue gak dapet gue gak dapet literaturnya usianya berapa tapi yang satu itu usianya 16 tahun gue gak tau yang satunya itu lebih tua atau lebih muda yang jelas ini kakak beradik dia bersaudara nah menurut penukir sejarah dua anak muda itu belum pernah ngeliat nih Abu Zahal itu yang mana gitu cuman cuman dua anak itu tuh benci banget sama Abu Zahal soalnya saat mereka sudah hijrah dan tinggal sama Rasulullah s.a.w. dia selalu mereka selalu ngedenger bahwa ada satu orang yang benci banget sama Rasulullah namanya Abu Zahal dan Abu Zahal ini sering banget ngehina-hina Rasulullah ngejelek-jelekin fitnah bahkan sampai sampai memeranginya kan jadi emang udah benci banget ini dua anak muda ini sama si Abu Zahal kedua anak muda itu bernama Mu'adz bin Afro dan Mu'adz bin Amru keduanya itu saudara kandung dan keduanya itu masih sangat muda nah kesempatannya Mu'adz bersaudara ini menyerang Abu Zahal itu ada di perang Badr ya saat itu Mu'adz bersaudara sedang berada di milan perang dan dia nyamperin Abdurrahman bin Auf itu salah satu sahabat yang dijamin masuk kekurga nah Abdurrahman bin Auf saat itu lagi mantau peperangan terus tiba-tiba datang anak muda satu nih gue juga gak dapet literatur siapa yang pertama datang tapi yang jelas ada yang datang pertama terus si anak muda pertama ini bilang wahai paman apakah engkau tahu yang mana Abu Jahal terus apa namanya kata si Abdulrahman ya aku tahu gitu kan terus dia nanya lagi adakah perluan apa engkau dengannya gitu kan terus aku diberi kata si anak muda pertama itu bilang aku diberi tahu bahwa dia adalah orang yang menghina Rasulullah gitu dan mencela Rasulullah demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya itu maksudnya demi Allah gitu jika aku melihatnya tidak akan berpisah antara aku dengannya hingga ketahuan siapa yang mati duluan gitu jadi dia tuh bener-bener kayak udah pengen mati aja gitu udah pengen siapa mati lah gitu mau lawan Abu Jahal gak lama dari ucapan itu selesai tiba-tiba datang lagi sebelahnya yang kedua ke Abdulrahman bin Aus juga terus dia nanya gini wahai paman apakah kau tahu yang mana Abu Jahal terus Abdulrahman bin Aus jawab lagi ya aku tahu gitu nah si anak yang kedua ini juga sama menjelaskannya dia pengen ngebunuh si Abu Jahal gitu samalah keduanya visinya dan misinya terus gak lama dari gak lama dari perbincangan anak kedua itu anak muda kedua itu tiba-tiba Abdulrahman bin Aus melihat di sebuah kerumunan ada Abu Jahal tuh ceritanya ada Abu Jahal pas ada Abu Jahal si Abdulrahman bin Aus langsung bilang itulah orang yang kalian cari gitu kan pas Abdulrahman bin Aus selesai ngomong kayak gitu dua penguda itu langsung melesat seperti busur panah yang dilepaskan gitu wah itu kencang banget sih nekudanya terus melesat ngamperin Abu Jahal dan dia berperang disana nah rewet mengatakan bahwa ini rewet pertama nih ya rewet pertama mengatakan bahwa Abu Jahal mati di tangan kedua pemuda itu gitu dan pemuda itu balik ke Rasulullah dan mengabarkan berita ini tapi rewet kedua yang lebih kuat dari Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat juga yang dijamin masuk surga insyaallah jadi menurut Abdullah bin Mas'ud kedua pemuda itu membuat sekarat Abu Jahal Abu Jahal itu jatuh dari kudanya sekarat nah disangkannya udah mati tuh makanya ditinggal dengan dua pemuda itu tapi ada Abdullah bin Mas'ud yang nyamperin nyamperin pas dia ngeliat ini penjahatnya era ini ini kepalanya kepala penjahatnya di abad ini gak boleh dibiarin cuma sekarat gitu kan langsung sama Abramah bin Aus diinjik dadanya ditarik jenggotnya terus dibilang apakah yang lebih hina dari engkau mati di tangan kaummu sendiri gitu bangsa Ansor jadi bangsa Quraish gitu kan jadi pokoknya dia dihinakan nah kalau di bangsa Arab tuh ada semacam penghinaan penghinaan gitu kalau lo mau ngebunuh orang gitu jadi disampaikan lah apa yang namanya puisi-puisi tapi ada yang bagus ada yang jelek kalau ini yang jelek jadi kayak lo disampaikan kata-kata yang bikin itu kayak mau mati itu nyesek dulu gitu kayak gitu kalau di Arab nah saat itu ditarik jenggotnya terus si Abu Jawa sempet nyaut sempet nyaut sempet ngebales ucapannya terus sama Abdullah bin Mas'ud dipanggal kepalanya lalu Abdullah bin Mas'ud cabut naik kudanya menemui Rasulullah dan mengabarkan bahwa dia telah membunuh Abu Jahal saat itu Rasulullah langsung nanya apakah benar yang kamu bunuh itu Abu Jahal gitu kan disebutkan ciri-cirinya dan akhirnya Rasulullah diajak ke makamnya eh makam kemayatnya si Abu Jahal pas Rasulullah melihat Rasulullah langsung mengiakan bahwa itu benar Abu Jahal dan memang ya bersyukur gitu akhirnya Fir'aunnya era ini abad ini tuh mati gitu basmi udah gitu selesai gitu teman-teman jadi emm disini yang mau gue angkat ceritanya adalah sebenarnya ada dua itu tentang kematiannya Abu Jahal yang dihinakan dan tentang anak muda yang apa ya semangat juangnya tinggi banget gitu buat Islam dan apa ya di umur-umur 16 tahun kayaknya kita masih ngapain gitu kan ini udah perang main kudanya cakep main pedanya cakep gitu ya gak bisa dipungkiri juga bahwa Abu Jahal juga sebenarnya jago banget main pedangnya gitu dan dia kan ketuanya lembah Mekah ya jadi iya dia juga jago sebenarnya tapi bisa dijatuhkan sama dua pemuda ini gitu terus emm yang bisa kita angkat juga adalah bahwa semangat berislam itu dan beriman itu benar-benar harus terus ditingkatkan nah ya teman-teman ya walaupun masih muda ya jangan mau kalah sama yang sudah senior-senior bahkan ini kan emm dia melewati Abdrahman bin Auf ya untuk membahas misi Abu Jahal gitu kebenciannya terhadap musuh-musuh Allah tuh benar-benar kuat banget dan ini gue seneng banget pas baca cerita ini gitu bahasa kisah-kisah ini gitu gue gak kepikiran gitu kalau gue masih 15 tahun gue naik kuda ketemu penjahat kayak pahal ini gue gitu gitu lah ya segitu dulu dari gue terima kasih udah dengerin sampai habis mudah-mudahan mudah-mudahan ada kisah-kisah selanjutnya yang bisa gue angkat dan lebih menarik gitu teman-temannya kalau yang suka bisa langsung di komen like dan subscribe misalnya ada pertanyaan juga boleh 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 DM-DM gue di at ayazaki atau di kolom komen dan semoga kisah-kisah ini bermanfaat dan benar-benar bisa membantu teman-teman untuk seenggaknya menemani makan siang atau menjelang tidur oke terima kasih udah nonton sampai habis gue pamit Assalamualaikum bye 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 bye